Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Vianisti dimana saja berada Semoga kita semua ada dalam lindungan yang maha kuasa Amin Untuk mendukung channel ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih Kali ini kita akan membahas tentang Profil Ceprapapinka Yang dikabarkan pacari Via Valen Ternyata seorang musisi Dan mirip orang Korea Selamat mengikuti Intro Dikabarkan pacari Via Valen Inilah profil Ceprapapinka Atau Cepra Yolandi Ceprapapinka juga membagikan unggahan serupa Namun Ceprapapinka lahir di Bangka Belitung Pada 6 Mei 1988 Dengan demikian Dengan demikian saat ini usianya 33 tahun Ia memiliki perbedaan usia 4 tahun dengan Via Valen Yang saat ini berusia 29 tahun Sebelum bergabung dengan Papinka Band Cepra sempat berkarir dengan The Ice Band pada 26 Juni 2006 Selain itu Ia juga bergabung di Jodiak Band Sekedar informasi Papinka merupakan band yang berasal dari Pangkal Pinang Papinka beranggotakan 4 orang Cepra, vokal, rio, gitar, andre, bas, dan bije, drum Nama Papinka dipilih mewakili kota asal mereka Pangkal Pinang dan kota Bangka Sementara itu Papinka memiliki aliran lagu berjenre pop Melayu Dengan tema romantis Ada pun ciri khas Papinka yaitu Cengkok Mandarin dari Cepra Yang berbeda dari vokalis lainnya Hal lainnya yang mencuri perhatian Yaitu aksi panggung Papinka Papinka Band mengadaptasi gaya Korea Didukung dengan wajah vokalisnya Yang mirip dengan orang-orang dari negeri ginseng Tak heran Jika Cepra banyak dikira memiliki darah Korea Papinka merilis single terbaru mereka Berjudul Dimana Hatimu pada 2011 lalu Lagu tersebut bercerita tentang hubungan percintaan Sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan cukup lama Sayangnya Tiba-tiba sang kekasih pergi Karena menyadari bahwa ia sudah tidak cinta lagi Papinka memiliki moto dalam bermusik yaitu T.I.M. atau Tim Tim merupakan sikatan dari Time Schedule Inovasi Dan Maturity Time Schedule berarti Personil Papinka Harus memiliki jadwal dan disiplin terhadap jadwal yang dibuat Inovasi Berarti harus terus mencari hal baru dalam berkarir Sedangkan maturity yaitu sikap kedewasaan yang tidak cengeng, sombong, dan rendah hati Papinka Band berhasil menelurkan sejumlah karya diantaranya Satu album dan tiga single Album Papinka yaitu Masih mencintainya Tahun 2014 Lalu single Yang pertama ada Dimana Hatimu 2011 Masih mencintainya 2013 Dan Aku Masih Cinta 2016 Sekian informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caglur Terima kasih telah menonton